Hidup ini silahkan untuk meraih kesuksesan, tapi yang jelas kesuksesan itu harus melalui sistem yang Allah buat. Baik dia muslim maupun dia tidak muslim, dia harus melalui sistemnya Allah untuk mencapai prestasinya. Yang pertama dia harus kabat, surat 90 ayat 4 dia harus kabat, dia harus punya jiwa mau bersusah payah. Yang kedua ayat surat 90 ayat 8 dia harus banyak baca agar ilmunya bertambah. Yang ketiga adalah dia harus menggunakan lidah dan dua bibirnya untuk banyak diskusi dengan orang. Cari komunitas, ajak mereka untuk berdiskusi tentang kegiatan yang kita lakukan. Insya Allah tiga hal ini adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Pada ayat 10 surat Al-Balat itu Allah jelaskan, bukankah Allah sudah berikan dua jalan. Jalan yang pertama tadi, yaitu rajin, banyak baca, dan punya komunitas. Jalan yang kedua apa? Ya jalan di luar itu. Orang itu enak-enaan. Enak-enaan. Maka di ayat 14 Allah jelaskan. Jadi orang yang tadi bekerja keras, mau tidak bermalas-malasan, kemudian banyak baca dan punya komunitas. Muslim tidak muslim, tidak masalah. Tapi di ayat 14 Allah jelaskan, sumakana minaladina amanu. Apalagi orang ini mau beriman. Sudah rajin, banyak baca, punya komunitas, kok mau beriman. Ulaika syabul maimana. Ayat 17. Ayatnya, ayat 17. Sumakana 17. Sumakana 17. Ya, saya minta maaf. Di ayat 17, sumakana minaladina amanu. Wata wasawisawbri, wata wasawisawbri, wata wasawbri marama. Maka, orang yang tadi mau bekerja keras, mau banyak baca, mau punya komunitas itu kok beriman. Ulaika syabul maimana. Orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya di dunia dan akhirat berhasil. Ada pun orang-orang yang hanya berhasil di dunia dengan sistemnya Allah. Yang sering kita ulang-ulang ada di surat 11 ayat 15. Surat 11 ayat 15. Ini perlu kita beritahu diri kita sendiri. Bahwa, Mangkana yuri itu lah hayat dunia wa zinat. Taha, orang yang menginginkan kehidupan dunia sempurna dia dapatkan. Maka, harus ada usahanya. Usaha seperti yang Allah beritahu. Orang yang seperti ini, walaupun tidak sholat. Walaupun tidak memahami isya Al-Quran semua. Dia akan sukses. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak ibadah. Bahkan Allah mengatakan, Wahum fiha laibu khosud. Selama hidup di dunia, satu detik sebelum dia mati, dia sukses. Hanya di surat 11 ayat 16-nya, Orang ini diberitahukan oleh Allah kepada kita, Orang ini tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka. Apa yang dikerjakan tidak akan nembus ke akhiratnya. Nah, mari kita menjadi orang yang baik menurut Quran. Kita juga bantu orang lain. Jangan sampai kita senang orang lain masuk neraka. Banturah orang muslim dan tidak muslim di sekitar kita. Bagaimana caranya supaya mereka mau yang tidak muslim jadi muslim. Yang muslim mau mempelajari isi Al-Quran. Sehingga mereka sadar tentang apa yang dikerjakan menurut Allah. Kemudian biarkan kita saling membantu ya. Teman-teman belajar Al-Quran, kita saling diskusi. Mudah-mudahan dengan mempelajari isi Al-Quran, Dia akan mendapatkan banyak masukan dari Allah. Sehingga kekurangan dia, dia akan tambahin. Nanti kita akan berkumpul bersama-sama di surga. Jangan sampai kita senang, Orang di lingkungan kita meninggal dalam posisi masyarakat, Dalam posisi tidak muslim. Mari kita bantu mereka menjadi orang muslim yang baik. Selamat menikmati.